Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Pemirsa harga komunitas Batu Baradunia menguat pada perdagangan Rabu kemarin dan diikuti oleh penguatan harga komunitas emas pada perdagangan hari ini waktu Indonesia Barat. Lantas bagaimana respon pasar saham emiten sektor energi dengan penguatan tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks harga saham gabungan di sesi pertama perdagangan hari ini berakhir di zona hijau dengan penguatan sebesar 0,39 persen. Adapun saham sektor energi menjadi penguat utama IHSG dengan kenaikan 1,06 persen. Kenaikan sektor energi pada sesi perdagangan pagi hari ini terutama ditopang oleh sejumlah saham emiten pertambangan, khususnya di subsektor pertambangan batu bara dan emas. Kenaikan tersebut sebagai respon positif atas penguatan harga kedua komunitas tersebut di tingkat global. Saham adaro energi hingga berdeka copper gold tercatat naik di atas 1 persen hingga 5 persen. Dan saham MDKA pun masuk dalam jajaran top gainers di perdagangan sesi pertama hari ini. Saham emiten batu bara hari ini terdampak kenaikan harga komunitas batu bara. Di mana harga batu bara Ice Newcastle kontrak Agustus ditutup di posisi 138,40 dolar Amerika per ton, menguat tipis 0,25 persen. Dari dalam negeri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui keputusan Menteri SDM nomor 183 tertanggal 17 Juli 2023, menetapkan harga batu bara acuan di harga 191,6 dolar Amerika per ton. Harga ini naik sedikit dibandingkan harga pada Juni 2023 yang senilai 191,26 dolar Amerika per ton. Sementara itu harga komunitas emas internasional naik tipis pada perdagangan Kamis pagi waktu Indonesia Barat, di mana pada pukul 7 lebih 50 pagi ini, harga emas di pasar spot naik 0,1 persen menjadi 1.918,59 dolar Amerika per ons. Dan emas berjangka naik tipis ke level 1.951,3 dolar Amerika per ton. Kenaikan harga emas tersebut terjadi di tengah proyeksi yang kuat bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, kemungkinan besar akan menghentikan sikap Hokies pada pertemuan berikutnya. Hal itu seiring menurunnya tingkat inflasi di negeri Paman Sam tersebut. Berbagai sumber, Adeks Channel. Terima kasih telah menonton!